Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teguh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari ulangan 4 ayat 29, firman Tuhan berkata, Dan baru di sana, engkau mencari Tuhan, alamu, dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia, dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu. Sahabat Kristus, kalimat di atas diucapkan oleh Musa pada bangsa Israel sebagai nasihat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dalam kekristenan ada istilah mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu hilang lalu kita cari, tapi mencari Tuhan berarti kita sedang mengejar pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita memberi diri untuk terus memperadalam sesuatu yang ilahi, yang kekal, dan yang mengarah pada kerajaan surga. Seperti orang yang mencari air di kedalaman tanah, dia harus menggali lebih dalam sampai air itu ditemukan. Dalam Alkitab Bahasa Inggris terjemahan The Message, pada ayat tersebut ada kalimat yang menarik, tapi tidak ditemui di Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru. Kalimat itu berbunyi, Artinya, kamu akan bisa menemukan dia atau menemukan Tuhan jika kamu serius. Perhatikan, ada kata serius. Orang yang serius artinya bertindak tidak main-main. Dia akan menganggap satu hal ini lebih utama dari hal lainnya. Misalnya, Anda punya uang, tapi Anda merasa lapar sekali saat di perjalanan. Maka yang saat itu menjadi perhatian Anda dengan serius, yaitu bagaimana Anda bisa menemukan tempat untuk makan. Anda akan mengabaikan kepentingan yang lain atau penawaran apapun yang lain. Pokoknya, hal mencari makanan ini harus diselesaikan lebih dulu. Selanjutnya, baru memikirkan hal yang lain. Bagaimana dengan pencarian kita pada Tuhan selama ini? Adakah kita serius? Yaitu melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau hanya sekedarnya saja. Orang yang mencari Tuhan dengan serius, dia akan melakukannya dengan maksimal, tanpa penundaan, bahkan mengerjakannya dengan antusias. Dia akan merasa bahwa sebelum dia selesai mencari Tuhan, dia tidak akan merasa tenang. Orang yang mencari Tuhan dengan serius, akan merelakan diri untuk bangun lebih pagi dari yang lain, untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Dalam doa paginya, dia tidak akan memohon-mohon supaya masalahnya diselesaikan, meskipun boleh saja berdoa seperti itu. Tapi orang yang mencari Tuhan dengan serius, dia akan berseru kepada Tuhan, bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Orang yang mencari Tuhan dengan serius, akan menyediakan diri untuk menekuni, membaca firman Tuhan sedemikian rupa. Dia tidak hanya puas membaca, tapi juga merenungkan, menyelidiki, mencari makna tertentu dari sebuah bacaan firman Tuhan, dan kemudian melakukannya. Ada banyak orang yang tidak mengenali firman Tuhan, karena tidak pernah menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Kami punya program baca firman Tuhan setiap hari secara berurutan. Tujuannya bukan supaya orang bisa menguasai Alkitab, tapi supaya setiap kami boleh mengenal pribadi Tuhan secara utuh dan komplit. Ada orang yang beralasan, lebih baik menjadi pelaku firman Tuhan daripada membaca Alkitab secara keseluruhan. Tapi yang perlu disadari, Anda tidak akan pernah menjadi pelaku firman Tuhan kalau tidak pernah membaca firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan ini pertunjuk, panduan, dan SOP dalam kita menjalankan kehidupan. Kalau kita tidak mengikuti standar operasi prosedur atau SOP, maka kita akan menjadi salah dalam melangkah. Orang yang serius mencari Tuhan, dia akan menyediakan diri untuk melayani Tuhan. Memberi yang terbaik dari dirinya tanpa berharap imbalan apapun. Ingat, kita melayani Tuhan bukan supaya Tuhan memberi kita sesuatu. Kita melayani Tuhan justru karena kita membalas segala hal baik yang telah Tuhan berikan pada kita. Adakah kita mau mencari Tuhan dengan serius? Kita menyediakan sekenap hati dan jiwa kita untuk Tuhan dan membuat Tuhan menjadi prioritas atas hidup kita. Hal ini kita lakukan bukan sekedar sebagai kewajiban atau ritual agamawi semata. Namun kita mencari Tuhan dengan serius karena kita mengasih Dia. Dan tidak ada yang berhak menggantikan posisinya dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita mengistimawakan Tuhan, maka percayalah Tuhan pun juga akan mengistimawakan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sehari firman pada pagi hari ini. Kami belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Bahwa kami harus mencari Engkau dengan serius. Mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Memberi yang terbaik dari hidup kami untuk Engkau ya Tuhan. Dan tekun dengan serius ya Tuhan dalam pengenalan akan Engkau. Melalui pembacaan firman Tuhan. Dan melalui apapun juga yang Tuhan yang membuat kami boleh maksimal di dalam pengenalan iman kami akan Engkau. Ampuni kalau selama ini kami menganggap Engkau biasa-biasa saja. Menganggap Engkau ya sebagaimana sewajarnya atau ya tidak terlalu kami perhatikan dengan serius. Hari ini kami mau belajar mencari Tuhan dengan serius dalam kehidupan kami. Maka ketika kami mencari Tuhan dengan serius, membuat Tuhan menjadi yang istimewa. Berkat Tuhan yang istimewa pun akan kami terima. Penyertaan Tuhan yang serius pun akan ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur akan Engkau sebagai pribadi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Tuhan memperkati aktivitas setiap kami. Mulai pagi sampai nanti malam. Bahkan sepanjang umur hidup kami. Kami mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan keajaiban mucija Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk mencari Tuhan dengan serius. Jangan lagi main-main. Salam dari saya, Oki Rajo, dan Hami Jepang Misteri. Tetap setia sampai kali sekir. Tuhan Yesus memperkati.